Intro 101,3 Star FM Inspiring Sound Masih dalam kondisi yang hujan di luar sana ya pendengar Jadi berhati-hati untuk anda yang lagi mobile, lagi di jalan Yang lagi dengerin juga di radio atau di mobil gitu ya Waduh kayaknya seru banget nih hujan-hujan kayak gini Biar bisa menghangatkan suasana Wih dia dapet temen nih, eh dapet temen kedatangan temen spesial ya Jauh-jauh datang ke radio Star FM Pengen kenalan nih sama pendengar Star FM Kita sama dulu deh ya, kita mau kenalan dulu sama Bapak Pandu Setio Ini selaku senior PRN Brand Communication Manager atau Markom gitu ya Pak ya Dari PT Sharp Electronics Indonesia Selamat siang Bapak Pandu Halo selamat siang pendengar Star Iya, semangat banget ya Bapak Pandu ya Langsung masuk tadi semangat banget suka deh Meskipun hujan tapi harus tetap semangat ya Pak ya Biar gak kedinginan Bener, biar gak kedinginan juga Terus Bapak Pandu gak sendiri tapi juga ditemani oleh Bapak Anton Fatoni ya Senior Branch Manager, betul ya Pak Anton ya Betul, kalau saya dari Jogja aja sih Mas Pandu ini kan dari Jakarta Gak apa-apa Pak, yang penting harusnya mampir ke Star FM gitu ya Pengen kenal sama pendengar Star FM semuanya Kita pasti tau banget ya gak asing sama brand Sharp gitu Banyak banget brandnya, ini produk-produknya ya kan elektronik tentu aja Mulai dari kulkas, televisi, terus banyak banget gitu ya AC Mesin cuci Mesin cuci, yes Ini aku penasaran juga nih Kompetitornya tuh banyak banget kan ya Pak Pandu dan juga Pak Anton Bagaimana sih strateginya? Kok bisa gitu ya Sharp dari jaman Wih dia masih kecil sampai sekarang tuh masih assist Bahkan produk-produknya masih terus berkembang gitu loh Gimana nih Pak Pandu? Ya, jadi kalau misalnya memang dibilang produk Sharp memang sudah lama Di Indonesia kita sudah 52 tahun Dan di dunia kita 110 tahun 110 tahun? 110 tahun Dan September kemarin tanggal 15 kita baru berlangsung 110 Nah kalau misalnya strategi mungkin karena memang kita sudah lama di dunia gitu ya Dan juga di Indonesia Jadi mungkin salah satu keunggulan kita adalah trust gitu ya Dan juga konsumen lawyer terhadap kita Dan di samping itu juga kita punya banyak sekali line up produk Mulai tadi seperti yang disebutkan sama Pak Anton Ada mesin cuci, lemari es, TV, AC, air purifier, microwave, blender, ya you name it gitu ya Jadi kita memang punya line up dan juga punya fitur-fitur yang memang berbeda dengan yang lain Gitu mungkin Pak Anton bisa tambahin Pak Anton Ya kalau dari sisi produk sih kan memang sudah oke lah ya Memang karena siap sudah lama Tapi di sisi lain dari sisi promo itu juga paling penting Makanya selain produk yang bagus Siap juga mengeluarkan promo-promo yang berbagai macam aneka ya Seperti umpama kayak audio kita lagi bagi-bagi voucher gopay Terus kulkas kita ada hadiah apa Semua produk kita ada hadiahnya Tapi memang beneran loh Pak Ini penggunanya persis ya Saya pakai kulkas di rumah Dan itu sampai bertahun-tahun loh Awet banget Karena itu juga salah satu keunggulan kita Mbak Jadi teknologi Jepang Juga kualitas Jepang Jadi kalau misalnya pun nih pendengar star nih Ada yang konsumen lawyernya Pasti sudah tahu bahwa kita juga sangat kuat dalam layanan purna jual Jadi kalau misalnya kan sekarang konsumen makin pinter nih Mbak ya Kalau misalnya beli produk tuh mereka harus tahu Spare partnya gimana Terus servisnya gimana Nah itu nggak usah khawatir Kalau siap ini kita punya lebih dari 500 titik seluruh Indonesia Dan di Jogja sendiri kita juga ada beberapa titik ya Untuk layanan servis Di Solo ada Di STSS namanya ya Terus di Jogja juga ada di Ring Road Kayak Mas Mandu tadi bilang Umama kita beli LED TV lah contoh ya Mungkin di merk lain itu garansinya hanya 1 tahun Nah sementara kalau pendengar Star FM beli LED siap Itu garansinya sampai 5 tahun 5 tahun Mbak Widya Jadi beli LED TV siap 5 tahun aman Kalau ada kerusakan Di tahun ke 3, tahun ke 4 Yaudah langsung di garansi, di service, spare part Semuanya gratis Karena kita yakin bahwa produk kita akan lama Nah tapi sementara di merk lain Beli masih 2 tahun rusak Yaudah beli lagi Karena kalau di garansi kan bayar Itu untuk TV 5 tahun Lemari S kita 10 tahun kompresor AC juga kita 10 tahun untuk ini ya Untuk apa namanya Outdoor nya Lalu mesin cuci 5 tahun untuk motornya Jadi memang Itu tadi kita Pokoknya membuat semua konsumen merasa senang Dan nyaman menggunakan produknya Sharp Jadi itu mungkin salah satu strategi Yang kita tawarkan untuk pendengar star Ataupun konsumen Sharp di seluruh Indonesia Keren banget ya Dan yang paling penting lagi adalah juga channel Mbak Widya Jadi Sharp bisa didapatkan dimana saja Baik di kota maupun di desa Semua ada disiplin yang siap Oke oke Jadi biasanya kalau kita tahu Garansi itu paling cuma setahun 2 tahun ya Pak Ini bisa sampai 10 tahun Bahkan tadi luar biasa loh Benar-benar memang Percaya diri Karena memang produknya bagus Ya kita tawarkan gitu loh ya Pak Benar-benar Karena sih dengan Tahun yang cukup lama gitu Biasanya cuma 1 tahun 2 tahun Oke deh keren banget Kalau produknya sendiri Mungkin ada produk baru Atau juga Berkembangnya zaman nih Pak Kan gak cuma Produknya itu-itu aja Mungkin ada tambahan produk yang lainnya Pak Supaya pendengar server juga tahu nih Oh ternyata Sharp ada ini nih sekarang Ya jadi mungkin kalau misalnya Sekarang yang lagi tren adalah penjernih udara Ya kalau misalnya zaman dulu kan Kayaknya orang tidak terlalu peduli Dengan produk itu kan Karena kayak Untuk apa fungsinya Atau kita tinggalnya juga sudah bersih Nah sebenarnya kayak tinggalnya dalam rumah gitu ya Nah sebenarnya menurut penelitian gitu ya Bahwa polusi udara pun terjadi di dalam ruang Gitu ya di dalam rumah gitu ya Nah itulah makanya kita mengeluarkan namanya Teknologi plasma cluster Yang kita benamkan di penjernih udara Lalu juga di AC Ada juga di lemari es Dan juga bahkan di mesin cuci Teknologi plasma cluster ini adalah Salah satu temuan dari Sharp Itu dia berbentuk ion generator Dimana alat ini mengeluarkan ion positif dan negatif Yang fungsinya untuk menyembangkan Supaya udaranya tuh tetap segar Seperti di pegunungan gitu ya Lalu juga bisa melumpuhkan Bakteri, kuman, virus Dan juga menghilangkan bawa-bawaan Listrik estetik Dan juga kayak misalnya jamur-jamur Kayak misalnya kan lembab gitu Dalam rumah itu bisa menghilangkan juga Si teknologi plasma cluster-nya ini Dan semakin berkembangnya zaman Plasma cluster-nya semakin banyak nih Model-modelnya Ada yang di kalungkan Lalu ada yang buat di mobil Lalu ada yang di meja Namanya tower PCI Atau penjernih udara Jadi ya itu sih produk terbaru Yang memang banyak sekali Perkembangannya gitu ya Dan ini memang dibolt juga sama Sharp ya Kita punya teknologi plasma cluster gitu ya Benar Untuk menjaga udara Yang biasanya kita memang sehari-harinya ya di rumah Ya di luar gitu ya Pak ya Keren banget nih Jadi mungkin Anda juga perlu update ya kan Update barang-barang elektronik Anda Dengan serafem dengan teknologi plasma cluster Dari Sharp Indonesia ini tadi Ya kan Nah kalau Pak Anton di Yogyakarta sendiri Aku juga penasaran nih Pak Anton Kenapa ya Di Yogyakarta sendiri ini Paling banyak elektronik dari Sharp Indonesia Yang minatnya masyarakat Yogyakarta Paling banyak apa sih Penjualan bisa dikatakan apa ya Fast moving Kalau saat ini sih mesin cuci Mesin cuci ya Karena apa? Karena masih hujan Biar cepat kering Tapi biasanya Biasanya kalau siap sendiri Paling dominan adalah di kulkas Mbak Bidya Ya kulkas memang paling besar Kontribusinya Dan saya salah satunya loh Pak Serius nih Pak Kalau perlu nanti saya foto ini Alhamdulillah Alhamdulillah Kan emang awet banget Itu kayaknya hampir 10 tahunan juga deh Oh ya? Kulkasnya Iya jadi jadul Pak Karena kadang kan ada keluarga yang Kalau belum rusak Belum diganti tuh ya Nah itu yang terjadi sama keluarga saya Pak Mungkin juga Pak Dekat Sarefam juga Punya pengalaman yang sama Menggunakan produk-produk dari Sharp Yang akhirnya juga masih awet Kayaknya Mbak Widya TV-nya belum siap deh TV-nya? Kayaknya iya Ganti dong Itu kita punya TV Android TV Android TV itu gimana tuh Pak? Jadi ya kayak Handphone persis gitu Jadi apapun aplikasinya Mau nonton Netflix Mau nonton Youtube Seperti Android di Handphone Tapi diaplikasikan dalam TV gitu aja Asik tuh Mbak? Itu juga salah satu perkembangan Dari teknologi TV yang kita punya Jadi kalau misalnya Sekarang kan juga lagi Bukan tren ya Lagi ada transisi nih Dari siaran analog ke digital Nah TV-nya Sharp itu sudah dibenamkan Jadi kalau misalnya sudah memiliki produk TV Sharp Itu gak perlu lagi STB Setup box Untuk menangkap siaran digital Gitu Tapi kita juga punya set up box Itu untuk misalnya orang-orang Ataupun konsumen yang Masih menggunakan TV-TV lama Dan belum Terigentrasi Terintegrasi Dengan digital tadi Dia bisa pakai set up box tadi Oh ternyata juga ada set up box Dari Sharp ya Pokoknya kita segalanya ada Untuk memudahkan Memudahkan konsumen kita Apa sih yang mau gitu Kita ada Benar Makanya Pak Pandu sama Pak Anton Harus kesini Karena kasih tau itu tadi ya Ada set up box Ada juga TV yang digital lah istilahnya ya Pak Mendukung program pemerintah juga Untuk konsisi ke digital itu tadi Yang baru yang lainnya Pak Mungkin produk-produk yang kita juga Ini penting banget Tapi kita belum tau nih Karena kita kan taunya Elektronik yang pada umumnya nih Pak Yang mainstream banget Yang anti-mainstream Yang kita harus tau apa nih Produk dari Sharp Kalau produk dari Sharp Yang anti-mainstream Yang memang Orang belum banyak tau Adalah solar panel Wah apa itu Solar panel itu adalah Salah satu produk Yang memang dikembangkan oleh Sharp Sejak 60 tahun lalu Dimana Sharp ingin berkontribusi Terhadap lingkungan Jadi solar panel ini Dia bisa meng-convert sinar matahari Menjadi listrik Gitu Ya jadi Kalau misalnya kan Sekarang juga udah trendnya Untuk mengurangi emisi kan Nah penggunaan solar panel ini Juga bisa membantu gitu ya Mengurangi Pengeluaran karbon dioksida Gitu ya Untuk menjaga lingkungan lebih baik Gitu Nah contohnya apa Kalau misalnya di Indonesia Kita punya program Government to Government Jadi Government Jepang dan Government Indonesia Berkerja sama Kita membangun ladang solar panel Di Stadion Jakabaring Palembang Pada saat kemarin Kita bikin Sea Games Jadi Energi listrik yang digunakan Di stadion itu adalah Menghasilkan dari Energi terbarukan Gitu ya Itu dari sinar matahari Gitu Oke Ini yang belum kita tahu ya Solar panel keren banget Ini gimana juga Kalau di Jogjak Sudah ada belum Pak ini Solar panel ini Belum ya Belum ya Jadi memang khusus Untuk daerah tertentu ya Ya tertentu ya Jadi kayak misalnya Memang yang Daerah-daerah Kalau misalnya di Indonesia Timur Itu kan agak sedikit sulit Untuk asupan Energy listrik Dari pemerintah gitu ya Biasanya Governmentnya Itu membeli Ataupun melakukan Ya sebuah Project gitu ya Untuk pengadaan listrik Menggunakan solar panel Dari Sharp Gila keren banget Tapi emang itu Bukan produk Konsumsi untuk Publik ya Jadi Tapi kalau misalnya Ada pun bisa Nanti bisa menghubungi Tim Sharp Kalau misalnya memang kayak Rumah saya mau dipasangin Solar panel dong Bisa juga Itu kayaknya Berapa persen dari Manjarakan Indonesia ya Pemandu ya Karena kayak emang Pengen lingkungannya Bersih gitu Jadi kayak Mau pakai solar panel dong Listriknya gitu Bisa Hubungi aja kami Kalau akun Instagramnya Pak itu juga Maksudnya ketika kita Butuh untuk informasi Dan juga mungkin Keluhan Itu ada Pentak center kan ya Pak Ya kita ada call center Kita ada call center Itu ada di Nomor Mungkin bisa dicatat ya Pendengar star ya Boleh Jadi ini bebas pulsa Itu bisa di 0800 1225588 Oke Nah itu juga Kita punya namanya Aplikasi Sharp ID Itu bisa di download Di play store Sama di Apa namanya Apple store gitu ya Itu Di sana bisa Macem-macem tuh Bisa ngeklaim garansi Lalu bisa cari informasi Mengenai produk Bisa bicara dengan Sali Artificial assistant kita Di sana Lalu juga kalau Instagram Sharp Indonesia Instagram Twitter Facebook Sharp Indonesia Lalu kalau Youtube Sharp Indonesia Ini ganti jadi Angka 1 Itu bisa Di sana bisa Mendapatkan Berbagai macam Informasi Website juga ada Boleh Jadi memang Mendekatkan dengan Pelanggan Memberikan kemudahan Juga untuk Berkomunikasi Dengan Sharp gitu ya Benar sekali Terakhir nih Komitmennya Sharp Indonesia Untuk Kemajuan Elektronik Di masyarakat Komitmen Tentu pasti ada Dengan teknologi Teknologi yang terus Di update Jadi kalau Komitmen Sharp Indonesia Ini kita ingin Memberikan Perubahan Positif Bagi masyarakat Dengan menyediakan Berbagai macam Produk elektronik Yang berkualitas Dan juga Memiliki kontribusi Positif terhadap Lingkungan Dan masyarakat Siap Pak Anton Menambahi dong Ini kayaknya Suaranya dari Kabel Pak Anton Mohon maaf nih Pak Anton Oke Pak Anton mungkin bisa Menambahi Ya mungkin Saya tambahin aja Soal IOT Jadi Sekarang Bukan hanya ke depannya Sekarang aja Siap udah Punya produk-produk IOT Memang contoh AC AC udah ada IOT nya Jadi Dari HP saya aja Saya bisa matikan Saya bisa matikan AC saya Di rumah Oke Gitu Atau matikan Atau hidupkan Air purifier saya Di rumah Bisa itu Jadi kayak remote gitu ya Pak Semacam remote Padahal saya disini kan Gitu Nah itu bisa Itu namanya IOT Kedepannya seperti itu Itu bukan hal yang Mustahil lagi Oke Kita di luar negeri Mau hidupin AC kita Supaya Peliharaan kita di rumah Tidak Kepanasan juga bisa Oke Geban-geban kita di rumah Biar adem Masih mikirin Aduh Peliharaan di rumah Gimana ya Gitu ya Pak Padahal kita di luar negeri lagi Jalan-jalan gitu Cukup aja itu tadi Pak ke IOT itu tadi ya Atau remote ya Pak ya Kita lebih awamnya Remote gitu Dari Dari manapun Kita berada Benar-benar Oke Thank you sekali Untuk Pak Anton Dan juga Pak Pandu Sama-sama Untuk Shopee Indonesia Sama-sama Untuk Star FM Ini tanpa skenario Apa-apa tahu-tahu Jadi Narasumber Gak apa-apa dong Senang banget Kita juga pasti Pendingan Star FM Juga perlu Karena tadi update kan Ada banyak-banyak Produk-produk Yang kita belum tahu juga Iya Sering-sering main ke Star FM ya Pak ya Tentunya Nanti akan ada Pak Anton Yang selalu hadir ke sini Siap Kita tunggu ya Terima kasih sekali Selamat melanjutkan Aktivitas kembali Di Yogyakarta Terima kasih Sama-sama Mbak Widya Terima kasih Sama-sama Baik pendengar itu tadi Obrolan Santai kita Bersama dengan Shopee Indonesia Kita balik lagi nanti Di Dinamika Jogja Siap Setelah lagu ini Sama-sama Mbak Widya Sama-sama Mbak Widya Sama-sama Mbak Widya